Terus ada enggak Ustadz yang nanya kamu? Kamu kenapa enggak pakai pelambung terus? Enggak ada Ustadz. Enggak ada? Termasuk Ustadz Sudar di kan nanya gitu juga? Oh Ustadz Sudar di. Emang kamu pernah ketemu saya? Enggak Ustadz. Ketemu online. Sekarang saya tanya. Asyura wal mu'arada itu Arabnya apa? Kobar kanan. Isimnya mana kalau khabar? Kanat itu bukan. Lomirnya bukan Ustadz. Berarti isim kanat. Surah itu mencetar mu'anas? Mu'anas. Makanya kanat itu surah. Wal mu'arada dulu. Prinsip demokrasi dan prinsip oposisi itu dulu. Menurut amirul mu'minin Umar ibn Khattab. Itu adalah asasal hukmi. Dasar keputusan yang baik. Terus kobar kanannya mana itu sih? Asasal hukmi. Jadi asasal hukmi itu adalah dasar keputusan yang baik. Jadi kalau membuat keputusan dasarnya itu harus ada demokrasi dan harus ada apa? Oposisi. Oposisi. Min ajli hadha dumi ini katanya. Lam yakat yalil khilafah. Hampir saja dia tidak menjabat khalifah. Dia itu mendengarkan obongan orang karena ketajamannya. Syeddah. Hatta kholah binafsihi. Apa kholah? Kholah itu bersembunyi. Hatta kholah binafsihi mufakkiron. Apa erat mufakkiron sih? Si apa? Lepiah sungkar. Maf'ul Ustaz. Allah Allah. Ada enggak orang manggil kamu itu tambahin sungkar? Ada Ustaz Marbi. Sungkar itu artinya apa? Enggak tahu Ustaz. Sungkar itu enggak sungkan gitu. Jadi kamu menjawabnya enggak sungkan-sungkan. Terus enggak sukar-sukar begitu. Siapa tahu? Hal bukan Ustaz. Hal, iya. Sejak si Pak Nurbayina itu sayang dengan tangan. Pinter dia. Hal itu. Jadi sampai dia itu menyemunyikan diri sambil berpikir. Wa dakhala alaihi hudhaifah. Bertamu. Jadi hudhaifah bertamu. Wa kana min ashabihi. Hudaifah itu diantara sahabat-sahabatnya. Fa wazadahu hazinan. Dia jumpai Umar itu dalam keadaan apa? Hazinan. Apa hazinan? Sedih. Sedih. Baqiyal ain apa hawaqiyal ain? Mengataskan air, ma. Matanya menangis. Ada enggak yang menangis selain mata? Yang bisa menangis itu mata doang atau yang lain bisa nangis? Mata aja. Yang benar. Bukannya hati juga bisa menangis? Hah? Hatinya bisa menangis. Berarti sedih kan gitu. Ada lagi enggak yang selain mata sama hati menangis? Dumpet. Dumpet. Pinter sahabat yang ngomong tuh? Eh? Dara jizat. Dara jizat. Fa wazadahu hazinan. Baqiyal ain. Jadi hudhaifah itu waktu menjumbai Umar. Umarnya lagi sedih. Lagi nangis gitu. Apa katanya? Ini akhwafu an uhtia. Aku itu takut kalau salah. Fala yaruduni. Enggak ada orang yang mengembalikan aku. Yaruduni ahadun. Berarti ahadun apa Arabnya? Apa Arab ahadun? Fa'il. Fa'il. Jadi kalau aku salah. Enggak satu orang pun mau mengembalikan aku. Alasannya apa? Takziman li. Nah apa Arab takziman? Apa sifat? Hal. Hal ya. Jadi enggak ada orang mengembalikan aku. Itu karena. Betul hal itu. Karena dia. Orang dibilang hal kok. Maaf oleh ajili. Takziman. Ya maaf oleh ajili. Betul. Maaf oleh ajili. Karena. Menghargai diriku. Takziman li. Ya maaf oleh ajili. Betul. Bukan hal. Ustaz. Eh? Apa dor halizya? Dor halizya kamu dengar enggak? Enggak. Enggak dengar suara saya? Barusan ada suaranya. Udah. Sayang salah Ustaz. Kamu nanya apa? Tadi apa? Takziman Ustaz. Takziman itu. Maaf oleh ajili. Demi. Menghargai. Demi menghargai. Diriku. Emang jangan enggak dengar suara saya? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Pencet. Saya kepencet. Bukan di saya. Saya yang salah. Aku salah kan? Tapi tadi dia benar maaf oleh ajili. Iya maaf oleh ajili. Oh iya. Baik Ustaz. Faqala hudhaifah wallahi. Demi Allah. Lau ra'aynaka. Khorej ta'alal haqqi. Itu khorej ta'ala. Itu maksudnya. Berhalizah. Kasih garis. Demi Allah. Kalau aku lihat kamu itu keluar dari kebenaran. Nyeleweng dari kebenaran. Apa katanya? La ra'adadna ka'ilahi. Kamu akan aku balikkan. Kamu luruskan. Fa'ariha Umar. Umar gembira. Wa kawala. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala li ashaban. Alhamdulillah. Yang telah Allah ciptakan teman-teman. Yukawimu ni. Yukawimu ni. Meluruskan diriku. Idha' wajaj tu. Meluruskan diriku. Idha' wajaj tu. Kasih arah kasih tu. Ketika aku. Bengkok. Idha' wajaj tu. Ketika aku. Aku bengkok. Tahu bengkok enggak? Tahu. Apa bengkok itu? Gak lurus. Gak lurus. Gak lurus. Melenceng gitu. Ada yang tanyakan enggak nomor satu? Sebelum lanjut. Kalau enggak saya tanya nih nanti. Kalau pertanyaan saya berat. Enggak ada. Laya rududu itu tidak mengembalikan. Jadi seseorang pun enggak ada yang mengembalikan diriku. Mengembalikan. Karena salah itu. Nomor dua. Nomor dua, Nur Haliza. Siapa berat nomor dua, Pak? Wasa'adah, Ustaz. Wah Allah. Sarapan dulu kamu, Nur Haliza. Sarapan dulu. Apa itu, Ustaz? Wasa'adah, Umar. Wasa'adah. Wasa'adah. Wasa'adah, Umaru radiyallahu anha. Radiyallahu anhu, astagfirullah. Alhamdulillah. Kamu lakilah hati dibuat perempuan itu gimana tuh? Astagfirullahaladzim. Sarapan dulu dia. Kamu pakai celana, pakai rok gimana? Saya nomor tiga, Ustaz. Kamu jangan suka nawar-nawar. Lanjutin. Baik, Ustaz. Wasa'adah, Umaru radiyallahu anhu. Kamu udah di traktur nasi jamblang belum kamu sama tuh? Belum. Hah? Belum. Belum. Rumah kamu dekat pelabuhan nggak? Jauh, Ustaz. Berapa kilo jauhnya? Iya, dua jam. Dua jam. Ya, naik motor nggak apa-apa lah gitu. Dua jam, Ustaz. Ada nasi jamblang. Nasi jamblang di pelabuhan, Suhartini. Uh, mantap. Masya Allah. Kamu cari tuh. Nasi jamblang pelabuhan, Suhartini. Ya. Ustaz, nanti Ustaz. Kalau ada. Kalau ada. Pas liburan, kau pakai motor. Bisa naik motor kamu sih. Sobat namanya. Robani ya. Bisa Ustaz. Cuman nggak ada SIM. Ya, jalannya malam nggak apa-apa. SIM-nya. Kamu bacain depan polisi. Sumun buk mun om yun. Pahum layar ji'un. Kau bacain itu. Ini nggak bakal ditilang, Ustaz. Kalau bacain itu. Iya, polisinya nggak ngeliat kamu. Baca itu. Atau. Waj'alna min bayni aidi'him sadda. Wa min khalfihim sadda. Wa gushaynahum fahum. Udah. Aynur Aliza, baca. Baik Ustaz. Wa su'ida Umaru radiyallahu anhu al-manbaro. Al-minbaro. Al-minbaro. Minbar. Al-minbaro. Muhimmin. Fih amrin muhimin. Sifat mawsuhu. Fabada'a khutbatahu ba'da hamdillahi qo'ilan. Isma'u. Isma'u ya rahamkumullah. Walakina ahadil muslimina nahadu qo'ilan. Wallahi la nasma'u. Wallahi la nasma'u. Fasa'alahu Umaru fi hudu'in Walima ya Salman Fa'ajabah Salman Mayazta nafsaka alayna fi dunya Ato'ita kullan binna Sawban wahidan Wa akhotha anta Suwabi Sawbaini Sawbaini Wa akhotha anta Fawbaini Fa'na zara al-khalifatu Fi sufufi al-nas Thumma qala Aina abdullahi binu Umar Fa'na hadha Ibnuhu abdullahi Ha'an Ha'an Zaa ya amir al-mu'minina Fa'na zaa Ha'ana zaa Ha'ana zaa Ha'ana zaa ya amir al-mu'minina Fa'na zaa ya amir al-mu'minina Fa'salahu Umaru Man sohibu Thawbithani Fa'ajabah abdullahi Ana ya amir al-mu'minin Wa khotaba'am umaru Salmanah Wa'na zaa Ma'ahu Wa qala Inna nikamata'lamunah Rojulun Tawilun Wa lakwada jah Sawbi Kosiron Fa'a tani abdullahi Sawbahu Fa'a taltubihi Sawbi Wa qala salman Wa fi aynihi Ini Napa ini Wa fi kaka'ihi Aynayhi 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 Dumu'ul farhi Ustaz Dumu'ul farahi Farahi Faqala salman Wa fi aynayhi Dumu'ul farahi Alhamdulillah Wal'anful Nasma'u Wa nuti'u Ya amirul Ya amirul Mu'minin Ya amirul Mu'minin Ya amirul Mu'minin Betul Ya amirul Mu'minin Kamu tau sebabnya Gak kenapa Bacaan kamu itu Salah-salah Karena belum makan Makan apa Dulu Makan nasi Apa tadi ya Nasi Nasi apa Gamblang Gamblang Nasi Nenayul Kamu ngasih apa tadi Jamblang Nasi jamblang Apa itu jamblang itu Neng Gak tau Nasi dicampur-campur Campur-campur Ngamur aja kamu Mana-mana cerbon Jawab coba Apa Ustaz Nasi jamblang itu apa Ini nasi yang dibungkus Sama daun Iya daun jati Jadi nasi itu Kalau berjati Dia warnanya merah Tanya-nya ahlinya itu Kamu jangan sebarang ini Siap Nanya ahlinya Jangan nanya Lauknya macam-macam Yang penting nasi Itu nasi jamblang Nasi itu dibungkus Dengan daun jati Biasanya nawarannya merah itu Itu Nurhaiza So'ida Umaru Al-Mimbaro Jumlah ismi Fi'liyah Jumlah Fi'liyah Fi'liyah Fi'ilnya mana Maf'ulnya mana Fi'ilnya So'ida Maf'ulnya Minbaro Allah Allah Fi'ilnya dulu Masa kamu lewatin Gimana tuh Fi'ilnya Umaru Coba kamu ganti Jumlah ismi ya Jumlah ismi ya Umaru So'ida Al-Mimbaro Radiyallahu anhu Ngapain dibuang-buang Gak sopan kamu itu Umaru Radiyallahu anhu Umaru Radiyallahu anhu So'ida Al-Mimbaro Apa arti So'ida Naik Naik kali ya Naik Mimbar gitu Jadi Umaru Radiyallahu Tuhan Naik Mimbar Igin khutbah kan Ceramah kan Data yaumin Liuhadithal muslimina Fi'amrid muhimmin Untuk memberitahu Kaum muslimin Tentang berita Berita penting Fabada'a khutbah Bi'hamdillah Jadi Alhamdulillah Disini Saya tidak ingin Memanjatkan Puji dan syukur Karena Puji dan syukur Sudah bisa Manjat sendiri Berani gak kamu Ceramah gitu Kamu Kamu Dekan ke itu Enggak Ustaz Gak berani Bapak Bapak Ibu Ibu Disini Saya tidak Mau memanjatkan Puji dan syukur Karena Puji dan syukur Sudah bisa Manjat sendiri Berani gak gitu Enggak Coba aja dulu Kan ada orang Namanya Puji Dan namanya Syukur Sekarang Sudah gede Sudah bisa Manjat sendiri Kenapa yang Dipancat-pancatin Puji dan syukur Eh Alhamdulillah Itu terjemahnya Bukan Puji syukur Jadi Alhamdulillah Itu gak Saya terjemahin Alhamdulillah Rabbil alamin Gak usah gitu Tiba-tiba Apa Fabada'a khutbatahu Ba'da hamdillahi Kwa ilan Apa ya Rabbil alamin Surah Aliza Hal Berarti sambil Berkata Isma'u Yarham kuburullah Dengarkan Ini saya Kamu akan dirahmati Allah Walakinna Ahadal muslimin Nahadha kwa ilan Apa ya Rabbil alamin Hal Hal Apa tidak Hadha Apa ini Nggak Hadha Kok pada Diem aja Eh Nah Hadha Arief Membangkitkan Membangkitkan Bangkit aja Bangkit 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 dari Tidur Malam terasa Panjang Keperan Nyangnya itu gak Gak pernah Wallahilai Nasba Wallahilai Nasba Wallahilai Nasba Coba itu Dia presiden Pengen pidato Tiba-tiba Ada orang Interupsi Wallahilai Nasba Wallahilai Nasba Gak mau denger Gak mau denger Gitu Kuping Telingan Ditutupin Sebuah Kamu kecut gak Gitu Kalau presiden Gituin Eh Kamu kecut gak Atau manis Kalau pas Presiden Gituin Orang ditanya Kepala Kepala Dihim aja Pas Mau cerama Tiba-tiba Ada orang Bangkit Wallahilai Nasba Wallahilai Nasba Wallahilai Nasba Kamu itu kecut Atau manis Maksudnya kecut Atau manis Gimana Ustaz Terkejut Kali Ustaz Kecut itu artinya Hatinya Ngecut Hatinya manis Berarti Kecut gak kamu Ya Ustaz Umar nanya Dengan hati-hati What happened Salman Katanya Kamu mengutamakan dirimu Dari kami Dalam urusan dunia Mengutamakan Kamu mengutamakan Dirimu Dari kami Dalam urusan Apa Dunia Apa asalnya Ataita Kullan Mina Kamu memberi Masing-masing kami Tawban Wahidan Satu kain Wa akhata Anta Tawbaini Tapi kamu Ngambil Dua kain Itu gak fair Namanya kan Gak fair Gak fair Ya Ustaz Gak adil Gak adil Gak adil Abdullah Panahada Ibnuhu Abdullah Apa Ini dia orangnya Siapa pemilik kain kedua Saya pemilik kain Kedua Kamu gak mau Ini rame Saat ada anak-anak Di kamar Apa Tawbaini Panjang Cangkung Kan tadi Bagaimana Bilang laki-laki Tinggi Cangkung Mana ada tinggi Kan sama Ustaz Beda Murodih bil Indonesia Salah itu Cangkung Kalau Kalau badan tubuh itu Cangkung Bukan tinggi Kalau pohon kelapa Baru tinggi Ning Nah Ustaz Sohri Nayel Gitu Afon Afon Ngaruh julun Kamu tuh tahu Kalau saya itu orang Orang Jangkung Walakod Ja'at Sa'ubi Kosiron Aku dapat Baju Tapi bajunya Kosiron Pendek Pendek Apa eraknya Kosiron Sifat Ini Sifat Sifat Mausuf Apa Haura Haurahu Kepal tangan Mafkul Hal 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 Iya hal Coba kamu berhenti Repol tangan Hal itu artinya Jadi Pakaian ku itu Datang dalam Keadaan apa Pendek Fa'atani Abdullah Sa'ubahu Abdullah Memberikan kainnya Kepadaku Fa'ataltu Bihi Sa'ubi Ataltu Faja'atu Sa'ubi Sa'ubi Aku Menambal Kain ku Tadi Fa'ala Salman Wafi Aynayhi Dumu'ul Farah Dumu'u Mufra'at Jama'at Nurbayina Ya Mufra'at Mufra'atnya Apa ya Ini air mata kan ya Ustaz Mufra'at Air Damun'un Ayo tulis Damun'un Bisa gak Dan di matanya Air mata Kebahagiaan Bagaimana Bedakan air mata Bahagia Sama sedih Air mata Air mata Bahagia Sebelah kanan Air mata Sedih Sebelah kiri Ya Kalau Kormata Kedua-duanya Masak Kanan Kiri Kalau Sedih Dia cemberut Kalau Senang Berarti Dia keluar Air matanya Sambil Tersenyum Kata siapa Itu Kamu ngarang Aja Kata Nining Kamu ngarang Tapi gak Ngekacar Fikih Siapa yang Tahu Lutfiah Kamu tau Lutfiah Kamu gak Berterfikir Itu Air mata Sedih Itu Airnya Dingin Tapi Kalau air mata Bahagia Itu Air matanya Oh iya Pernah Tapi Lupa Air matanya Anget Rasanya Anget Jadi Kalau orang Sedih Meratap Itu Air matanya Apa Dingin Apa katanya Alhamdulillah Alhamdulillah Wal'ankul Nasbah Nuti' Ya Amiral Alhamdulillah Sekarang kami Akan dengar Akan taat Katakan Amiral Muminin Ada pertanyaan gak? Kok pada dia Baca pada kemana ini? Ustaz Ustaz Nomor 2 Nomor 3 Baca nomor 3 Sifah Ustaz Sifah Ayo Sifah Sa'am Wa kanatil kalimatul Ulyah Inda Umar Radiyallahu Anhu Lilhaqti Fa'idha Fa'idha Hakkama hukman Wa'aradahu Sahibuhu Waqala Bilhalifatil Adil Riyahkuma Baini Wa Bainaka Akharuna Fala Yattobu Umaru Wa La Yerufudu Bal Yerahhab Bal Yerahhab Yerahhabu Fi Sa'adati Li Annahu Sayajidu Awnan Ala Al-Hakti Inkanal Hakti Ma'ahu Wahudan Inas Sawabi Inkanal Mukhtian Wa'ayat Rukul Lazi Yu'ari Lohu Yakhtaru Man Man Yeridu Kay Yerahhab Ilayhi Wa Yahkuma Bainahuma Sifat Ya Ustaz 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 Alhamdulillah Ustaz Waqala Til Kalimatul Uliya Jadi kata yang paling tinggi Indah Umar itu Lilhaqqi Suatu kebenah Iza Hakama Hukman Kalau dia memutuskan Hukuman Wa'aradahu Sohibu Apa A'aradha Menawarkan Menentang Jadi kalau Umar itu Membuat suatu Keputusan Terus Orangnya itu Menentang Menentang Dia berkata Kepada Khalifah Al-Adil Liya'kum Baini Wabainaka Akharun Dahlah Membuat Keputusan Antara kita Dan kamu Itu orang Orang lain Liya'kum Itu Lamnya Lama apa itu Si Nur Baina Lam 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 Huruf Jer Kenapa Enggak huruf Sekalinya Kamu Huruf Jer Atau huruf Jes Kalau Ustaz Tahunya huruf Jes Huruf Jes Huruf Koroncong Huruf Koroncong Siapa yang tahu Liya'kum Siapa yang tahu Langsung pulang Kok pada Diam aja Kemana Ini Lah Arif Ustaz Itu Lamul Amri Lamul Amri Jadi Liya'kum Hendak Lah Itu Liya'kum Baini Wabainaka Akharun Hendaklah Memberi Suatu Keputusan Hukum Antara Aku Dan Kamu Itu Orang 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 Lain Umar Umar Tapi Tidak Marah Tidak Pernah Menolak Apa Yurahib Senang Menerima Dengan Senang Tapi Dia Menerima Dengan Senang Kenapa Alasannya Dia Dia akan Mendapatkan Pertolongan Dalam Kebenaran Kalau Dia Benar Atau Mendapatkan Petunjuk Kalau Dia Kalau Dia Apa Era Mokhtian Itu Si Kayat Haba Ileyhi Wayah Kuma Bainah Huma Supaya Dia pergi Dan Memberikan Keputusan Antara Keduanya Contohnya Gini Nurbajina Kamu Cek Cok Sama Ibu Sarapan Sarapan Di Warung Di Apa Di Resto Atau Sarapan Di Wartag Kamu Pernah Gitu Nggak Nurbajina Ya Ustaz Jarang Jarang Akhirnya Keputuskan Sama Bapak Kamu Udah Kita Nggak Perlu Sarapan Di Resto Sakhal Nggak Usah Di Wartag Tapi Kita Sarapan Di Nasi Padang Jadi Bapak Kamu Yang Nasi Keputusan Gitu Cepet Berapa Sekarang Nuh Halisa 11 38 Ustaz 11 38 Ustaz Sudah Aten kan Sudah 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 Berarti hari Senin nanti Kita mulai Dari nomor 4 Siap Ustaz Kita tutup Dengan Bacaan Hamdallah Dan Alhamdulillah Alamin Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 selamat menikmati